Hai yang baik mana Pak baik semua baik bisa perhiasan juga boleh berarti berhias sambil investasi atau berhias sambil menabung yang tidak baik adalah yang tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Ahmad Yubedi masyarakat Pak B ya bisa di Pak B tetap akan mengedukasi pada anda saya berapa menginformasikan tentang edukasi tentang emas jadi bagi pemula emas itu macam-macam emas dari awal dibahas terus-menerus agar apa agar masyarakat melek investasi terutama emas yang lain juga banyak investasi banyak macamnya jadi kalau investasi itu intinya adalah kita membeli berharap dapat keuntungan pada saat kita butuhkan pada saat tujuan itu kita tentukan Oke kali ini Pak B akan membahas seputar emas adalah tentang perhiasan tentang keunggulan dan kekurangan investasi emas perhiasan tapi sebelumnya sebelum saya jangan lupa kasih like subscribe dan komen ya jadi Pak B minum kopi dulu nah sekalinya ini kopinya adalah kopi rustagro nah kopi yang dibuat dari kopi pilihan karena ini kebun pilihan sendiri petik mirah dan punya pabrik sendiri dan ini yang membuat adalah para siswa membuat para siswa yang ini mutunya terjamin ini robusta roasting medium dan ini adalah yang super premium Kenapa super ada dua varian yaitu premium dan super premium Oke numpang iklan ya nanti kalau misalnya saya mau membeli ini adalah robusta dari daerah temanggung Oke makasih lanjut-lanjut tadi tapi akan bilang melanjutkan tentang konten keunggulan dan kekurangan investasi emas perhiasan tapi jangan lupa kasih like subscribe dan komen ya semoga ini menjadi manfaat menjadi manfaat dan menjadi ihtiyar untuk kesuksesan Anda semua terus apakah emas perhiasan bisa dijadikan investasi mungkinkah investasi bentuk emas perhiasan nah itu pertanyaan-pertanyaan itu kalau pertanyaan kan beberapa orang mengatakan bisa bisa lalu Pak B jawabannya bisa tapi kalau dibandingkan dengan emas batangan itu nanti akan ada plus minusnya contoh salah satunya kalau sama-sama beli itu kalau untuk investasi yang imbal hasilnya maksimal itu emas batangan pilihannya tapi kalau mau dipakai jadi sekaligus berhias itu adalah emas perhiasan itu pilihannya tinggal pilih yang mana Pak kalau mau ya saya pilih semuanya aja punya emas batangan untuk investasi punya emas perhiasan sekaligus dinikmati misalnya seperti itu tapi saya enggak mau Pak batangan lihat silahkan ini adalah Pak B membahas tentang plus minusnya begitu ya dan aja masih banyak yang lain misalnya kalau belikan cetakannya kan enggak usah ada membayar mahal kalau batangan tapi kalau emas perhiasan kan sesuai dengan desainnya semakin rumi desainnya semakin mahal biaya atau cetaknya untuk membuat desain itu oke secara umum Mas itu mau batangan mau perhiasan mau dinar itu secara umum emas sangat liquid dijual dimanapun tempat yang bisa dibeli apalagi rumah batangan contoh cetakan antam itu bahkan di luar negeri pun bisa diterima nah kalau mas perhiasan ya beli beli di toko dan dijual di toko itu harga emas itu cenderung naik dalam dalam waktu panjang itu cenderung naik Pak B kecil itu 20 ribu per gram terus 80 ribu per gram hari ini berapa hari ini sudah 900 ribuan per gram bahkan kalau beli satu gram dalam bentuk cik apa namanya fisik itu bisa 1 juta ya emas sangat mudah disimpan kecil disimpan hanya kita dan Tuhan yang tahu sudah selesai beli simpan lupakan nah emas perhiasan itu seperti apa emas perhiasan itu emas yang ada campurannya lah ya emas murni ditambah campuran logam bisa perak bisa perunggu dan sebagainya itu semakin banyak campurannya biasanya emasnya semakin keras dan semakin kuat nah biasanya emas perhiasan itu biaya cetaknya itu antara 5 sampai 30 persen tergantung modelnya desainnya seperti apa rumitnya seperti apa nah sayang kita lanjut masuk ke keunggulannya satu harganya terjangkau harga itu terjangkau kalau misalnya beli cincin yang kecil yang atau anting yang kecil untuk misalnya anak-anak yang kecil setengah gram aja ada katakanlah harganya 300 ribu 300 ribu kan begitu mudah didapat nah ini mudah didapat kalau emas perhiasan di semua toko emas di daerah anda itu pasti jual emas perhiasan tapi kalau ditanya menjual emas batangan itu belum tentu belum tentu semua toko emas yang ada di daerah anda itu menjual emas batangan kalaupun menjual juga belum tentu semua merek emas batang itu itu menyediakan misalnya UBS apakah ada antam apakah ada antam yang baru apa yang lama ada di daerah Sampurna dan lain sebagainya atau London RC atau Galeri 24 nah itu ada enggak tidak semua toko di daerah anda di daerah saya juga menyediakan oke terus yang keempat nah yang ketiga tidak ribet tidak ribet persyaratannya tidak usah punya yang penting bawa uang bawa uang mau beli mas perhiasan kesepakatan harganya sesuai bentuknya yang ini bayar ambil selesai urusannya dapat nota nanti kalau menjual tanya di di tokonya apakah harga kuitansi atau harga pasar pada saat besok mau menjual nah menabung sambil berhias nah tadi yang Pak B katakan di awal dari menabung sambil berhias atau berinvestasi sambil berhias karena bisa digunakan contoh misalnya cincin kan bisa digunakan atau alalung itu bisa digunakan contoh itu hanya contoh jadi menabung atau berinvestasi sambil berhias perhiasan dapat dibeli di toko emas nah ini ya tapi satu tidak ada sertifikatnya tapi hanya ada notanya begitu ya mungkin kalian udah ada nota misalnya ada karatnya berapa surat nota penjualan dapat toko tersebut terpercaya ya kalau mau kalau mau beli itu ya suratnya ada notanya ada tokonya tersebut ada terpercaya ya banyak yang datang ke situ tidak ada yang komplain begitu ya terus beratnya sesuai jadi dua gram ya dua gram betul lalu satu gram dua gram betul transparan antara harga jual dan harga beli itu Pak B sarankan untuk memilih toko yang digunakan untuk membeli emas perhiasan sekarang yang selanjutnya adalah kerugiannya kerugian tadi kan atau kalau nanti kelebihan dan kekurangan kerugiannya adalah harga perhiasan lebih mahal karena ada PPN 20% nah spreadnya lebih besar spread itu adalah antara harga jual dengan harga beli atau kita beli dengan besok mau jual itu spreadnya lebih besar tidak ada sertifikatnya tidak ada seperti antam itu enggak ada ya antam kan ada ada sertifikatnya ditulis oh ini antam 24 rat potensi rusak hilang karena dipakai lupa yang disimpan juga bisa hilang iya tapi kalau dipakai kan misalnya cincin lupa pada saat maudu misalnya yang yang muslim atau pada saat apa begitu ya perhias terus diletakkan terus lupa kita sering menggunakan handbody lotion misalnya itu kan nanti warnanya akan lengkusan itu potensinya seperti oke seperti itu semoga ini bermanfaat ya ini adalah keunggulan dan kekurangan investasi emas perhiasan yang baik mana Pak baik semua bisa perhiasan juga boleh berarti berhias sambil investasi atau berhias sambil menabung yang tidak baik adalah yang tidak punya dan yang tidak mau action semoga bermanfaat semoga menginspirasi sedikit-dikit beli emas beli emas sedikit-dikit beli simpan lupakan beli simpan lupakan see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh